Intro Upaya pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menyelamatkan danau-tendano dari pendangkalan terus dilakukan. Sedikitnya Rp1.034.000.000 anggaran akan digelontorkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk merevitalisasi danau-tendano. Hal ini disampaikan Bupati Minahasa Dr. Insinyur Reiki Haktabian Rp1.SI saat menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Dr. Insinyur Muhammad Rasulis Adi Kuriono. Saat melakukan peninjauan lokasi danau-tendano pada selasa tanggal 29 September 2020. Menurut Bupati ROR bahwa pembangunan fisik akan diselesaikan selama 3 tahun yang meliputi pembuatan tangguh sepanjang 18 km, pengadaan air bersih dan penataan kawasan kumuh di posisi danau-tendano. Kita sudah dengarkan bagaimana Pak Menteri dalam sambutan pendeknya mengatakan bahwa danau-tendano akan menjadi perhatian khusus. Karena memang danau-tendano adalah satu dari 15 danau prioritas yang harus ditangani. Nah perkiraan biaya tadi sudah disampaikan sekitar 1 triliun 34 miliar tadi ya. Nah semoga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dapat diselesaikan dalam 3 tahun. Ini boleh terbut. Tentu kita berharap. Pertama 18 kg untuk banggul. Nantinya itu akan berfungsi sebagai jogging break. Makanya tentu tugas kita bagaimana lahan ini mengamankan lahan. Jangan justru ada hambatan di lahan. Termasuk di daerahnya juga air bersih yang saya sudah jelaskan tadi. Bahwa kita butuh danut-danut kesulitan air bersih. Dan beliau juga sudah menyambutnya. Termasuk pembangunan atau penataan karsan-karsan kumu di beberapa tempat. Nah ini kita sudah dengar semua. Sekali lagi saya tentu Bukati bersama Pak Robi Yonokanis, yang sebagai Bukati atas nama pemerintah dan baik minasa menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri yang boleh mengunjungi danut-danut tanah di hari-hari. Dan tersebut juga terima kasih atas dukungan terus dari Pak Gubernur kita, Pak Olyo Donogani dan Pak Steven Salau, yang biarpun sedang cuti tapi tetap menopak, memakai program-program yang ada di Kabupaten Indonesia. Sekiranya ini. Terima kasih. Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa dari sekian danau yang menjadi prioritas, pihak pemerintah pusat melalui kementerian PUPR akan memutuskan pemenpaatan supir daya air di danau tendano. Saya kira seperti yang dijelaskan oleh Pak Bupati, oleh Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Bupati, saya ingin memfokuskan program pemenpaatan sebuah daya air di danau tendano. Jadi dari 2015 masih kemarin ke sekian letak, sekarang sekarang 3.900 sekitar. Ini sama dengan dana-dana lainnya, dan ini salah satu dana prioritas, 12 dana prioritas, salah satunya atau salah. Jadi mulai dari satu, karena sudah ada master plan-nya, saya harapkan juga dana andal, saya akan beroperasikan fokus di sini. Menteri Basuki mentargetkan bahwa pembangunan visi kriminalisasi dan uten dano dapat diselesaikan hingga 3-4 tahun ke depan. Atas kunjungan Menteri PUPR, untuk meninjau revitalisasi dano-tendano, pemerintah Kabupaten Minahasa menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi, serta ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.